selamat menikmati di bawah ya, serta diaktifkan lonceng notifikasinya cuy, agar dapat notif video terbaru dari aku ya cuy, oke kita ke videonya, yuk oke cuy kita balik lagi ya, di gameplaynya oke, dan terima kasih yang sudah menonton dan sudah mampir-mampir di channel ini ya oke, dan yang sudah subscribe juga terima kasih cuy, dan yang paling penting tuh kalian like dulu videonya ya oke, karena like itu sangat penting, dan itu akan membuat aku semangat bikin kontennya cuy, ke depannya, oke jadi kalian like dulu ya videonya oke, dan kali ini aku membagikan sensibilitas terbaru, yang spesial buat kalian pokoknya ini aku buat sendiri sensibilitasnya cuy, oke dan kali ini biasa kita turun di tempat rame ya, kok gak rame itu ya ya gak dapat konten gitu cuy oke, dan ya ya rame tapi cuma satu musuhnya ya kita dapat senjata apa nih buang aja nih senjata kayak gini nih oke, kita dapat shotgun isi 2 mantap awal-awal ini udah dapat shotgun ini cuy sangat amazing ya, oke ini tadi ada ada satu musuh disini ya dia turun disini apa disampingnya ini sorry banget ini aku pakai graphic smooth ya jadi ya buram-burem gimana gitu ya ya karena kalau aku pakai aduh grafik smooth ngelag cuy gila kali ya gila ya apalagi pakai yang grafik ini ya grafik standar atau mag ya wah kayak gini aku besok pakai download ini aja fearfire biasa aja nih besok kayak gini ya kan oke cuy ada musuhnya cuy dia pakai skyler yang terbaru ya skill skyler yang terbaru aku pribadi skill skyler sekarang ini malah tambah OP ya bukan tambah di nerf ya tambah OP malah cuy ini kan ku kira tuh jaraknya tuh dikurangi gitu taunya sama aja jaraknya jauh kemarin tuh berarti update-nya eh adorni oke kita selesaikan dulu ini cuy kita fokus aja dulu sini kita berang ya oke kita bokongin aja nampaknya enak dibokongin ini orangnya wah udah tau cuy udah lihat di kiri nih oke nih hmm gila auto ya oke langsung aja aku bagikan sensifitasnya pertama yaitu lihat sekelirnya dan inilah sensifitasnya cuy oke oke sih ada musuh sih tuh 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 ada musuh tuh oke nampak ya oke kita kedepanin aja ya oke oke mana musuh ini oh ini dia iya 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 malam aja dia wah gila auto headshot ya kalau gitu ya oke dan kali ini tombol tembaknya ini aku atur 57 ya oke buat tombol tembaknya ini sangat worth it banget untuk kalian yang mode headshot ataupun mau main headshot di ranket ini cocok banget di tombol 57 ya oke oke kita lanjut lagi ke sensifitas yang kedua yaitu rds ya atau reddosec dan inilah sensifitasnya cuy oke cara draksutnya ini kalian tuh draksut aja kencang pokoknya kalau mau tombol tembaknya kecil mau tombol tembaknya besar kalian tuh draksutnya kencang aja cuy oke yang penting itu yang penting itu sensifitasnya itu yang penting ya sensifitas sama rds itu sangat berpengaruh dalam aimlock ya oke aimlock tuh berarti kan tuh kalau kalian ngedrak suatu itu pasti kena kepala cuy oke ya jadi intinya tuh di satu di sensifitas yang kedua itu di rds dan yang ketiga yang paling penting adalah penempatan tombol tembaknya itu ya sangat penting itu cuy oke jangan kalian tinggalkan ya kalau kalian tombol kecil ini seperti ini kayak ya ini gak kecil-kecil amat ya ya kalian tuh usahakan jangan kebawahan tapi ambil agak kebawah ih ada musuh nih ih nah di atas itu kenapa itu musuhnya di atas itu aduh si koca nih loh di atas tapi kok ada dapat senjata dia hmm cerigakan kok dia dapat senjata cuy naiknya dimana ya gak tau oke kita cari cari musuh lagi siapa tau nemu gitu kan satu dua biji oke kita makan jamur biar saat ya kalian jangan makan jamur ya eh jangan makan jamur jangan lupa makan jamur eh kira lain min loh aduh aduh oke mantep lah ya langsung auto esot pecah kepala semua cuy oke airnya nempel banget di kepala musuh tentunya cuy oke mantep banget pokoknya ya kalian wajib cobain pokoknya sensifitasnya oke aku langsung membagikan sensifitas ini dua kali gus ya oke dua kali scope dan empat kali scope dan inilah sensifitasnya sih wow ini barang-barangnya bagus-bagus ya disini ya hmm mantep teman-tepa 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 Oke karena sensibilitas yang sangat penting itu udah aku bahas semua tadi Yaitu yang penting itu adalah lihat sekelilingnya RSDS, 2 kali skop, dan 4 kali skop itu adalah sensibilitas yang terpenting untuk hand shot ya oke Dan sisanya ini sebenarnya kalian bisa tinggalkan aja Tapi kalau kalian yang lagi belajar AWM atau yang suka AWM Kalian wajib ngikutin sensibilitas yang ini aja ya Oke disini kalau kalian suka dengan AWM kalian tuh wajib ngikutin sensibilitas yang kayak ini ya oke Buat AWM nya aku atur 77 ya itu udah sangat licen banget Dan ini lihat sekitarnya aku atur 34 aja ya karena itu gak berpengaruh juga oke Oke cuy buat DPI nya ini pasti tanpa DPI Ini aja judulnya udah tanpa DPI ya Masa kalian masih nanya Ya tanpa DPI itu dimaksudkan kalian tuh jangan mengubah DPI bawaan HP ya Jadi misalnya bawaan HP kalian 400 sekian atau 300 sekian Itu jangan diubah lagi Jadi DPI nya itu bawaan HP itu sendiri jangan diubah-ubah ya oke Dan DPI bawaan HP ku ini 360 oke Oke lasainya mungkin kalau segitu dulu kontakku kali ini tentang sensibilitas free fire terbaru oke Kalau kalian suka dengan videonya kalian like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian oke Gue aja gini yang cabut dulu bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax